PEMBICARA 1 Kini kita kenal Agar spirit tak hilang Selalu kita rawat Agar bangsa tetap kuat Oh tetap hebat Coba beneran deh Aku gak bohong nih ya Kalau mengingatkan kuping Otomatis badan akan lebih Angat Apalagi kalau berdiri Terus di pojokan Kaki angkat satu Coba deh Itu mah kayak buku Iya Kenapa sih sekarang Lagi gampang ini ya Lagi susah percaya ya Sama orang ya Zaman-zamannya gitu ya Susah percaya omongan orang ya Sekarang ya Iya kali ya Sekarang kayaknya Agak lebih ngeri sih Sekarangnya Agak lebih ngeri Takut ngomongannya gimana Iya Kalau omongannya Public figure atau selebgram Lebih mudah dipercaya gak Kalau gitu Nah itu dia tuh Itu dia tuh Kalau misalkan ditanya Percaya tergantung Public figure-nya sih Siapa kan kita juga Tergantung Kalau public figure Yang melakukan kesalahan Gimana Ya harus ditegur lah Harus di komen Harus dini Oke Meskipun orang yang kita kagumi Gitu ya Meskipun misalnya temenan Kan mungkin kan kalian Sesama Sesama Public figure juga Kan makanya Sangat mengidolakan Regen Kalau gue Saya yang idolain Rio Gue sangat mengidolakan Gue yang idolain Rio Iya Gue yang idolain lu Di konten manapun Gue selalu bilang Rigen Gue yang idolain lu Jangan bertengah Regen ingat 2022 Tidak ingin menjadi Regen yang suka marah-marah Iya senyum sekarang Buat Pak RW 2022 Kenapa nih yang ngomongin Soal selebgram Karena kemarin mungkin kan Masih Terniang nih ya Ada satu selebgram Yang Memang Mengaku Nah coba Coba tolong dibacain Kak Ryo Bantuin dia Tolong dibacain Rahel Fenya muncul ke public Aku ikabur dari Karantina Karena rindu anak Kini siap terima Sanksi Oke Rigen Nanti kalau gitu Menurut Rio Gimana Ya udah memang harus dihukum sih Kayak kalau Maksudnya mau sebesar apapun Nama lu Kalau salah ya tetap salah Tetap ya Tapi kan ada alasannya Tadi katanya Ada alasannya Kalau anak Tangan anak Ya gimana ya Sebagai sesama orang tua nih ya Yang juga pasti kan rindu Suruh ikut suci kali ya Suruh ikut suci di karantina Tiga bulan Iya Gak ketemu anak Bener-bener Gak ketemu tuh Maksudnya Kayaknya kalau dari sudut pandang orang tua ya Saya juga punya anak gitu Ya harus banyak kasih pengertian ke anaknya Bahwa ya Kalau memang mamanya atau bapanya lagi menjalani kewajiban negara Kayaknya bisa deh itu Kewajiban negara ya Ini bagiannya mana nih Bagiannya pulang dari Amerika Setelah itu balik lagi ke Bali Eh Bukan dong Enggak ya Enggak ya Enggak ya Tapi kan let's be fair gitu Iya Kan dikenanya sahih banget sama Sahra Pими Enggak gak sahih Bener Sumpah enggak Gua gak Enggak kenal Sama suaminya Gak kenal Mantan suaminya Sama mantan suaminya Kenal Tapi gak membiasakan pendapat dong Maksudnya kalau memang Tadi Rion bilang Kalau salah ya salah Dan sebenarnya kan yang harap dicatat bahwa Bukan Rachel Venya saja Ini lagi diselidiki kan Apakah memang ada pihak-pihak lain Gitu kan Kalau Riga Serinya ngeliatnya gimana Lebih mengkhawatirkan karena publik figurnya Atau karena kabur dari karantinanya tadi Karena ya kabur dari karantinanya itu sih Lebih bahaya gitu Karena kabur dari karantinanya itu kan membahayakan orang juga kan Gitu yang Pak RW Cocoklah Pak RW Karena begini Mbak Nitya Karena kita harus melihat Langsung serius ngobrol Gini Bung Rio Seperti yang kita harus lihat juga Jadi kan kalau Langsung ngerasakan Tokoh-tokohnya gitu kan Masuk ya Kalau Covid itu kan ada masa inkubasi gitu kan Nah ini kan baru 3 hari terus cabut gitu Masa inkubasi dari Covid itu ada sekitar Harusnya itu ada sekitar 3-5 hari gitu Terus itu disuap terus juga harus dilihat lagi Makanya karantinanya itu minimal 8 hari kan Kalau gak salah Nah 2 kali swab Ya dan dia kan baru 3 hari Kita gak tau tuh makanya dia Bener-bener clear atau Mungkin ya kita gak tau kan Apa dia terjangkit virus gitu Itu kan bisa membahayakan orang lain juga Oke Makanya dengan alasan dia kakak anak-anak Dia pulang bisa aja membahaya buah anaknya kan Akhirnya gitu Makanya itu tuh Yang kesadarannya tuh sebenernya bukan Bukan karena hukuman atau bukan karena apa Tapi kesadaran dirinya sendiri terhadap orang lain gitu Gimana dia sebagai orang yang habis pulang Gak usah public figure lah semuanya gitu Harusnya merasa diri bahwa Wah gue nih kayaknya di pesawat atau di apa Gue gak tau gue ketemu siapa Di bandara gue ketemu siapa Kayaknya gue emang harus karantina gitu Jadi daripada repot bikin klarifikasi di platform digital gitu ya kan Begini dari awal patuhi aturan aja Penuhin aturan aja gitu Gak usah klarifikasi Terus di video ini kan screenshot kan Kata ini klarifikasi kan Malah ngerepotin diri sendiri ini videonya sebenernya Kenapa gitu Ya karena dia banyak pengakuan Dia bilang Ditanya kan soal Saya sebagai penggiat media sosial juga ya Mbak Niti Terima kasih Silahkan Bapak menurut pendapatan Anda Menurut pendapat saya Saya sebagai penggiat media sosial juga Disitu kan dia bilang bahwa ditanya mengenai Kamarnya di Wisma Atlet Wisma Atlet Gitu kan Terus dia bilang dia gak pernah di Wisma Atlet Ternyata netizen Tidak pernah karantina gitu Iya netizen ngumpulin bukti-bukti itu kan Emang netizen ini kan Sekarang udah sekelas detektif konan kan Cepet banget gitu Dikumpulin bukti Terus namanya dia ada di list itu gitu Ternyata dia bener-bener gitu Dia mengakui Akhirnya blunder lagi Akhirnya karena menutupi itu kebohongan Kebohongan-kebohongan lainnya Akhirnya kebohongan gitu Terakhir Erwap berapa sih? Erwap berapa? Aku ikutannya jadi warganya deh Pilih nih Gini Sebenernya saya juga gak enak ini Di media gitu Takutnya saingan saya kan ngerasa Curang gitu kan Karena saya ini Jadi curiga nih Jangan-jangan Ini tuh adalah Apa namanya Konten terbarunya Regen Buat di Yang platform baru itu loh Gen Apa sih yang movie itu ya? Move you Gimana bacanya? Move you Jadi emang rencana insya Allah Nah kan kemarin kita baru stand up tuh Stand up namanya Uncut The Uncut Berarti ini gak ada yang Gak ada yang disensor ya? Gak ada yang disensor Sama sekali Sama sekali Jadi kalau ngomong kata-kata yang harus disensor Kalau ada kata-kata yang Kayaknya kasar segala macem itu Misalnya Misalnya Regen Itu gak kasar Regen Kalau Regen gak kasar Regen itu kan nama orang Nyambung Dinyambungin gitu Oh bukan Maksudnya nanya saya Katanya kasar apa gitu Amplas Amplas Misalnya ya kayak Kayak Ya kata-kata Gitu Nah disini Nah disini Kalau disini Misalnya gue ngomong Nah disini kan ditit nih Eh ditit gak bang Tolong ya Ditit ya ditit Jangan sampai tiba-tiba Jangan sampai ini Pokoknya ruangnya b**** Iya Nah itu Jangan sampai ini Jangan kayak gini-gini Yang bakal keluar Keluar gitu Yang gak diangkat Tapi kan sebenernya gini Ini kan lebih daripada Kata-kata yang memang Kata-kata kasar Kadang-kadang nih Sebagai asana komedian Di Indonesia Yang semangat serba Sedisi Kadang-kadang konten soal Nama orang gitu Nah itu Ini Ini saya kasih tau aja nih ya Oke Iya pak Saya kemarin itu Menyebut salah satu Tokoh Menteri malahan Di Movie itu Saya opening saya bilang Menteri yang masih aktif Menteri yang masih aktif Menko bukan Menko Mengurusi Mengurusi segala hal Saya menyebut nama itu Gitu Gak apa-apa dong Cuma nyebut nama Gak apa-apa Menyebut nama Tapi kan Kalau penasaran Seperti apa Untuk apa saya nyebutin Nonton disitu Gimana cara nontonnya Sebelum kita beralih Ya ampun itu gampang banget Sekarang lagi jadi marketing Lagi jadi marketing Itu tuh gampang banget Tau kan itu ya Jadi buat temen-temen Yang pengen nonton kita ya Rory Bisa langsung Daftarkan diri kamu Di website-nya Moveview Moveview apa? Ngomongin ke kamera 75 ribu Dapat apa aja sih Eh jangan salah Jangan salah Harus sejarin nih Ini masih marketing Motop ya Dengan 75 ribu Kalian bisa nonton Dalam 3 hari 3 hari? 3 hari Nonton kita gini Karena gini 6 komika ini semua Pecah semua 1 komika Kalian bisa ngabisin waktu Sekitar 5 sampai 6 jam Buat ketawa Itu sampai lagi mas Gitu Waaah gitu Akhirnya kan Aduh gak kuat nonton nanti lagi Jadi masih bisa Iya Jadi bisa lebih continue Tontonnya 3 hari itu Jadi gak langsung Dipaksan hari itu juga Terus sampai 3 hari Dan ada 6 komika Akan ada 6 komika Siapa aja 6 komikanya? Semuanya itu juara Cuman 1 juara 2 Satu juara 2 itu Makanya kan sebenernya gini Kompas itu seperti yayasan ya kan Iya bener Ada komika-komika yang kayaknya Lagi nganggur Ayo bekerja lah bersama kami Ayo bekerja lah bersama kami Gitu Mereka ada popon Popon krok Suci juara suci 8 8 David Tung Bianto Juara suci 4 Regen Rakelna Juara suci 5 5 Indra Jegel Juara suci 6 Ryu Dumatubun Juara suci 1X Ali Akbar Juara 2 Juara 2 Suci 1X Tapi Ali lucu banget Lucu banget Jadi boleh lah ya Boleh ikutan lah ya Boleh Boleh Oke Ngomong-ngomong Kalau soal lucu Mereka udah gak ada yang ngalahin Tapi kira-kira gimana ya Kalau aku lempar games Apakah mereka bisa Menjawab pertanyaan dari Bitya Hadiahnya Tampil di segmen 4 yang ngopi Usai jeda Itu emang konten Kepanjangan dari Jas Merah apa? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Salah Salah Kemmung able Bis acqu latent ס Sari kata